Intro Sebanyak 110 anggota babinsa dari Kodim 0831 Surabaya Timur yang bertugas sebagai tracer COVID-19 menjalani vaksinasi COVID-19 Bertempat di rumah sakit DKT Gubeng Pojok Surabaya yang merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut atau FKTL milik TNI Sebanyak 110 prajuri TNI dari Kodim 0831 Surabaya Timur melaksanakan vaksinasi COVID-19 Vaksinasi difokuskan kepada anggota babinsa sebagai tracer COVID-19 Tracer tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 Serta membantu perangkat desa mulai dari kepala desa, ketua RT dan RW hingga tokoh masyarakat Dalam menerangkan tata cara menangani pasien COVID-19 sesuai dengan regulasi Kita lanjutkan perbincangan pada siang hari ini bersama dengan KP65 Brawijaya, Kolonel Ahmed Imam Haryadi Pak Imam, sudah disampaikan di informasi yang tadi, kita simak bersama babinsa dan fungsinya sebagai tracer Nah sampai dengan saat ini, Pak Imam bagaimana implementasi di lapangan? Jadi perlu saya sampaikan Mas Rino, yang pertama bahwasannya babinsa itulah bintara pembina desa Jadi sebelum menjadi seorang bintara pembina desa juga sudah kita isi ataupun kita didik mereka untuk mengenal lebih dekat Kalau dulu itu ada istilah jarum jatuh pun mereka harus tahu Nah sekarang ini terkait dengan COVID-19, disamping tugas pokok mereka disini babinsa adalah membentuk ruang alat dan kondisi cuung yang tangguh Jadi ruang cuung yang tangguh, alat cuung yang tangguh dan kondisi cuung yang tangguh dalam upaya-upaya pemilihan negara Mereka dibebani tugas untuk sebagai tracer COVID-19 Tentunya dengan tracer COVID-19, mereka harus mengaktualisasikan kemampuan mereka Tentunya tidak hanya kemampuan sebagai seorang bintara pembina desa dengan pembinaan teritorial Tapi harus bisa mengaktualisasikan kemampuan mereka di bidang intelijen Intelijen artinya deteksi dininya seperti apa, termasuk dengan surveillance Bagaimana penjejakan, pelacakan Jadi harapan kita, harapan kita bersama ini kepada para babinsa Dengan bersinergi dengan babin kaplimas Mereka itu harus mampu melakukan pelacakan Dimana seandainya dalam suatu wilayah ada kasus terkonfirmasi COVID-19 Seorang babinsa harus dengan segera mampu mereka untuk melacak 30 hubungan erat Ataupun terkonfirmasi tersebut dengan siapa saja Contak erat itu dengan siapa saja Sehingga dalam waktu maksimal 2x24 jam Itu sudah bisa data itu masuk Sehingga antisipasi langkah-langkah awal itu sudah harus dilaksanakan Jadi setidaknya minimal 30 orang itu harus Minimal, itu minimal Jadi kontak erat itu harus 30 orang itu minimal Kalau itu bisa dikembangkan dan seluruh babinsa yang ada di Jawa Timur Di seluruh Jawa Timur ini bekerja sesuai dengan harapan Tentunya ini akan optimal Apalagi dibantu dengan munculnya kesadaran masyarakat dengan membentuk kampung-kampung tangguh Nah ini kan akan sangat optimal dalam menanggulangi secara kesadaran dari masyarakat Jadi kita tinggal mengarahkan saja Bagaimana tracing, testing, dan treatment itu Kalau memang dari bawah itu Antara elemen-elemen masyarakat Dengan babinsa dan babim kamtip mas itu Bekerja secara optimal dengan kesadaran mereka Nah ini yang mau kita wujudkan Nah tentunya Mereka yang saya sampaikan tadi Tentunya intensitas kegiatan mereka itu kan sangat tinggi sekali Sangat tinggi sekali Walaupun sekarang memang Ya kita agak santai ya Karena memang data Apa ini Data COVID-19 di tempat kita ini Ya paling tinggi kalau tidak salah Kemarin Ponderogo itu sekitar 24-6 orang terkonfirmasi positif itu tertinggi Di Jawa Timur saya lihat itu Dan bahkan ada satu kabupaten bahkan yang nol Kalau tidak ini Sumelep itu Jadi resiko kita paling tinggi adalah resiko sedang Resiko rendah dan mungkin bahkan ada yang warnanya hijau Tentu ini menjadi suatu analisa bagi kita Oke baik Babinsa bagaimana fungsi Babinsa ini betul-betul diperkuat sebagai tracer Karena itulah sebetulnya Kalau dilihat ini adalah garda terdepan Untuk bisa penanganan pandemi COVID-19 Bisa menekan angka kasus Ini adalah fungsi dari Babinsa Pak Imam kalau kita lihat vaksinasi COVID-19 Kembali kita berbicara soal vaksinasi Untuk teman-teman TNI Ketika nanti Akan ada datang dosis berikutnya Untuk teman-teman TNI juga Salah satunya yang akan tergabung dalam situ Berarti tetap akan siap ya Pak ya Untuk bagi para personil yang masih belum tervaksin Dari personil kita Perlu saya keinformasikan bahwasannya personil kita Mas Kita ini di Kodam 5 Berejaya itu Adalah sekitar 33.000 Personil Oke Sementara sini baru 10.000 Jadi masih sepertiga sebenarnya Betul Sepertiga Vaksin COVID-19 ini Tentunya nanti kalau seandainya Itu ada Tambahan Ya tetap akan kita Alokasikan Kita prioritaskan kepada Prajurit yang terdepan Dan tentunya Prajurit Apa yang namanya Prajurit yang ada di Satuan-satuan tempur Karena memang secara Kesehatan mereka juga Masih sehat Tentunya juga Mempunyai imunitas yang cukup tinggi Sehingga Sekali lagi tetap kita prioritaskan pada Prajurit-prajurit yang Terdepan di masyarakat Kemudian perlu saya sampaikan juga Memang Vaksinasi ini Sampai dengan saat ini Yang sudah kita laksanakan Biarkan saya Tanggal 3 melaksanakan vaksinasi Sampai dengan saat ini Saya juga tidak mengulangi keluhan sama sekali Tidak ada kipi berarti Pak ya Tidak ada sama sekali Bahkan Dari Satuan bawah Tidak ada laporan Terkait dengan kipi Tidak ada keluhan dari Anggota Tentunya juga Ini menjadi suatu Penilaian bagi kita Bahwasannya memang Vaksin ini aman Sekali lagi Vaksin ini benar-benar aman Saya pikir Sampel dari 10.429 Cukup ya Jadi sampling Bahwasannya vaksin itu aman Dan tidak ada kipi Tidak ada yang perlu ditakutkan Tidak perlu ditakutkan Sampling kalau misalkan 10.429 itu Ada Anggap aja 100 orang ya Mungkin kita ragukan Tapi kalau misalkan Bahkan sampai saat ini Tidak ada sama sekali Kan berarti memang Betul-betul aman Oke Baik terima kasih KP65 Brawijaya Kolonel Ahmed Imam Haryadi Sudah bergabung bersama kami Dan berbagi kisah Bagaimana teman-teman TNI Selama ini berjuang Dalam menghadapi pandemi COVID-19 Pemirsa demikianlah akhir Dari dialog titik tengah Untuk episode kali ini Saya Renu Raksa Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Tetaplah bersama kami di Metro TV Dan jangan lupa Selalu disiplin protokol kesehatan Dimanapun ada berat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa